Komoditas Timah pada IUPT Timah 2015-2022. Yang pertama bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 13 Juni 2024, penyidik pada Jampi Sus telah menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 10 orang tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tentu diserahkan kepada penutut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa hal ini tentu memenuhi maksud dari pasal 139 KUHAB, di mana dikatakan bahwa penutut umum ketika menerima berkas perkara dan sudah menyatakan lengkap akan menentukan sikap apakah perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dalam kaitan inilah maka penyerahan tersangka dan barang bukti karena beberapa waktu yang lalu penutut umum telah menyatakan berkas perkara lengkap sehingga penyidik menyerahkan para tersangka hari ini dan barang bukti kepada penutut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Esensinya adalah bahwa tentu penutut umum dengan momen ini akan melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang diserahkan. Dalam konteks tersangka tentu jangan sampai ada yang error impersonal. Jadi memitigasi itu. Apa yang tertera identitas dalam berkas perkara tentunya akan diteliti oleh Jaksa Penutut Umum dan disesuaikan. Demikian halnya dengan barang bukti supaya tidak error in objecto maka barang bukti yang diserahkan oleh penyidik itu akan diteliti oleh penutut umum sesuai dengan apa yang terdapat dalam berkas perkara. Perlu kami sampaikan bahwa 10 orang tersangka tersebut yang diserahkan kepada penutut umum hari ini kami bacakan inisialnya. Yang pertama Saudara MRPT selaku Direktur Utama PT Timah berode tahun 2016-2021 kemudian EE selaku Direktur Keuangan PT Timah berode tahun 2017-2018 kemudian HT selaku Direktur Utama CPVIP kemudian 4 MBG selaku Direktur Utama PT SIP yang kelima SG selaku Komisaris PT SIP 6 RI selaku Direktur Utama PT SPS 7 BY selaku Ex Komisaris CPVIP 8 RL selaku General Manager PT TIN 9 SP selaku Direktur Utama PT RBT dan ke-10 RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT dalam kaitan ini maka kepada ke-10 tersangka yang diserahkan hari ini oleh penutut umum juga akan melakukan penahanan baik yang ada di Rutan Salemba yang ada di Jakarta Selatan maupun yang ada di Kejaksana Agung selanjutnya pada kesempatan ini tim penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang pertama beberapa dokumen yang barangkali nanti bisa dikonfirmasi lanjut terkait perinciannya kemudian sejumlah uang tunai dan logam mulia dan ada tiga unit mobil yang turut diserahkan dan 90 sertifikatan nah ini beberapa barang bukti yang diserahkan oleh penyidik pada hari ini kepada penutut umum kami juga mau sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa terhadap tersangka SG, SP, dan RI diduga kuat juga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan hasil kejahatannya antara lain mengirimkan dana kepada tersangka HM melalui PT QSE milik tersangka HLN dengan DALI dan corporate social responsibility dan kedua melakukan pembelian beberapa aset dengan mengatasnamakan orang lain sehingga kepada yang bersangkutan juga dikenakan selain pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi juga khusus terhadap tersangka SG, SP, dan RI disangkakan pasal 3 dan 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 yang satu ke satu KUHP selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati